Intro Pemirsa, kembali kita berjumpa dalam berita padang hari ini Bersama saya Gandhi Soerman Sejumlah berita aktual dan berita menarik sudah kami siapkan Di antaranya Intro Sebuah kamar kos-kosan yang dihuni pelajar dan mahasiswa Digerebek oleh Satuan Reserse Anti-Narkoba Polres Bukit Tinggi Selain dijadikan tempat mondok Kos-kosan ini ternyata juga menjadi tempat penjualan narkotika jenis ganja Yang dijual kepada para pelajar dan tukang ojek online Seorang pemuda pengangguran yang dikenal sebagai Raja Begal Dibekuk petugas Polsek Lubuk Begalung Di rumahnya Jalan Kota Panjang, daerah Batuang Nantaba, pinggiran Kota Padang Dalam aksi penangkapan itu, petugas menyita sebuah senjata tajam jenis telurit Yang kerap digunakan saat beraksi PDI Perjuangan Sumatera Barat menggelar konferensi daerah di salah satu hotel di Kota Padang Acara konferda ini dihadiri oleh Hasto Krisyanto, sekjen PDI Perjuangan Dalam konferensi daerah tersebut, Alex Indra Lukman kembali terpilih Untuk yang ketiga kalinya secara aklamasi menjadi ketua DPD-PDI Perjuangan Sumatera Barat Diduga menjadi lokasi perbuatan kriminal, warga di daerah Puhun, Tembok, sekitar 3 km dari pusat kota Bukit Tinggi Melaporkan para penghuni sebuah tempat kos yang terletak di Jalan Merapi kepada Polres Bukit Tinggi Dalam laporan tersebut, warga mencurigai jika kos-kosan itu digunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba Mencermati laporan tersebut, Sabtu malam, petugas melakukan penyelidikan Dan benar saja, di kamar kos-kosan itu, sejumlah anak muda terlihat sedang bersantai Dua orang di antaranya asyik menghisap daun ganja Petugas pun kemudian menggerabak lokasi itu Setiap orang di dalam kamar itu digeledah dan diinteroga si petugas satu per satu Tak dinyana, petugas menemukan beberapa paket ganja kering yang disimpan di saku baju para penghuni kamar kos tersebut Tak hanya itu, petugas juga menemukan setengah kilogram daun ganja kering Saat didesak petugas, Ahsan dan Kamri, pemilik daun ganja itu akhirnya mengaku Jika sebagian dari ganja kering tersebut baru saja diantarkan ke lokasi pembeli oleh Afrizal, salah seorang anggota jaringannya Tak mau kehilangan buronan, petugas kemudian mengejar Afrizal dan berhasil dihentikan di daerah Gadut Namun petugas harus bergumul terlebih dahulu, karena Afrizal melakukan perlawanan Dari tangan Afrizal, petugas menemukan satu kilogram ganja kering yang hendak dijualnya seharga Rp 1.800.000 Kita mengamankan tiga orang pemuda atas dugaan penyalahguna narkotika jenis ganja Ada pun untuk TKP pertama, kami mengamankan satu orang tersangka dengan inisial AF Di daerah Pohon Tembok, Kecamatan MKS Ada pun untuk barang bukti, kami mengamankan sekitar satu kilo barang bukti narkotika jenis ganja Lalu kemudian kami kembangkan, kami menuju ke sebuah kos-kosan yang tidak jauh dari TKP pertama Dan kami berhasil mengamankan dua tersangka lainnya Dari hasil pemeriksaan terungkap, jika daun ganja kering itu didapatkan dari daerah Air Bangis Pasaman Barat Komplotan ini secara rutin berhasil memasarkan 10 kilogram ganja kering setiap bulannya Ganja itu dijual kepada pelajar dan pengemudi ojek online di sekitar daerah Pohon Dua orang penghuni kamar kos yang terbukti mengisap dan memiliki daun ganja kering Dibawa petugas ke Mapores, Bukit Tinggi Menyusul rekannya Afrizal yang telah dulu diboyong petugas Ketiga pelaku ini akan dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara Sri Louis melaporkan dari Bukit Tinggi Petugas reserse kriminal Polsek Lubuk Begalung melakukan briefing terakhir kalinya Sebelum melakukan penangkapan terhadap EPR Pelaku begel dan tawuran di kota Padang Maklum, sasaran kali ini termasuk pelaku kriminal yang brutal Jika tak berhati-hati, bisa saja petugas menjadi korban Karena pelaku diketahui selalu mengantongi senjata tajam Namun kekhawatiran petugas akhirnya tak terbukti Pasalnya saat didatangi, ERP sedang bersantai di kamar rumahnya Yang bersangkutan juga tak berniat berbuat macam-macam Karena petugas yang datang menggenggam senjata api Dalam catatan polisi, ERP bukanlah penjahat biasa Meski tergolong berusia muda, pengangkuran ini telah keluar masuk penjara sebanyak tiga kali Kasusnya pun sama, penganiayaan yang melukai korbannya Tak hanya itu, bungsu dari empat bersaudara ini juga terkenal piawai merampas kendaraan bermotor milik orang lain Modusnya, korban diserempet dan disabet dengan senjata tajam Saat korban berhenti karena anggota tubuhnya terluka, pelaku pun membawa lari sepeda motor korbannya Dalam pemeriksaan yang dilakukan petugas, ERP mengaku telah melakukan perampasan sepeda motor Sebanyak 21 kali di lokasi yang berbeda-beda Semua motor hasil rampasannya itu dijual dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya dengan teman sebaya Untuk pelaku merupakan pentolan dari ketua-ketua tawuran di kota Padang Karena yang bersangkutan merupakan residivis sudah tiga kali keluar masuk penjara Dan mereka apabila yang bersangkutan keluar selalu terjadi tawuran di kota Padang Kemudian terjadi jamret dan begal di kota Padang Dia telah melakukan aksinya di 21 TKP di wilayah hukum kota Padang Atas perbuatannya, ERP dijerat pasal berlapis Yakni pasal 351 dan 365 KUHP Dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun Dari Padang, Alfie melaporkan Seluruh kader simpatisan dan pengurus cabang hingga ranting PDI Perjuangan se-Sumatra Barat Hari Minggu, mengikuti konferensi daerah partai berlogo banteng moncong putih itu Di salah satu hotel di kota Padang Agenda konferensi kali ini adalah Memilih Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Untuk Sumatra Barat Seperti sudah diduga sebelumnya Alex Indra Lukman Kembali terpilih secara aklamasi Memimpin PDI di Sumatra Barat Untuk masa jabatan 5 tahun ke depan Meski di tangan Alex Perolehan kursi partai penguasa ini Di DPRD Provinsi Sumatra Barat naik turun Namun sebagian pengurus tetap mempercayakan Alex Untuk memimpin PDIP di Sumatra Barat Pada pemilu tahun 2014 PDIP berhasil mendudukkan 4 orang kadernya Sebagai anggota DPRD Sumatra Barat Namun pada pemilu 2019 lalu Jumlahnya berkurang menjadi 3 orang Sekjen PDI Perjuangan menyambut baik terpilihnya Alex Indra Lukman Sebagai ketua umum untuk yang ketiga kalinya Secara aklamasi DPP berharap Sang ketua terpilih bisa melahirkan Kader-kader yang berkualitas Sebagai wujud dari PDIP Yang memposisikan diri Sebagai partai pelopor Yang mengabdi dan bekerja untuk rakyat Meskipun Pak Cukowi kayak Ma'rof Kalah di Sumatra Barat Tetapi beliau adalah presiden seluruh rakyat Indonesia Dan juga akan memperhatikan kemajuan Kembangan Baik secara fisik Mampu kemajuan budi pekerti Di provinsi ini Ketua terpilih bisa menjembatani masyarakat Sumatra Barat Dengan pemerintah pusat Meski Joko Widodo Presiden yang diusung PDIP Kalah telah di Sumatra Barat Erizal melaporkan Dari Padang Hari Raya Kurban tinggal dua minggu lagi Namun penjualan sapi yang menjadi hewan kurban Masih terlihat sepi Kondisi ini merupakan kondisi yang terparah Sejak 10 tahun terakhir Seperti yang dialami oleh seorang peternak Dan penjual hewan kurban ini Biasanya Sembulan sebelum Hari Raya Idul Adha Sapi miliknya telah banyak yang dipesan oleh pengurus masjid Rata-rata Dayat berhasil menjual 40 hingga 60 ekor sapi Namun pada tahun ini Dayat mengalami kondisi yang berbeda Sapi peliharaannya Baru dipesan sebanyak 15 ekor Itu pun baru pesanan Dan tak satu pun dari pemesan yang membayar uang muka Padahal Sapi yang dijual Dayat masih menggunakan harga tahun lalu Yang berdasarkan berat badan sapi Sapi hewan kurban dijual Dayat dengan harga terendah Sebanyak 14.500.000 rupiah Sedangkan yang tertinggi Dijual seharga 22 juta rupiah per ekor Untuk hewan kurban dengan jenis sapi simental Dayat menjualnya 30 juta rupiah per ekor Berdasarkan pengalamannya peternak dan menjual hewan kurban Dayat pesimis bisa menjual hewan kurban Lebih dari 10 ekor pada tahun ini Pasalnya Banyak masjid dan musola Yang telah menutup pendaftaran peserta kurban Permintaan sapi kurban Enggak sapi Dan berbanding tahun yang lalu Kalau harga sapi kurban kita ini Berkisar berapa nih Pak? Sapi kurban harganya berkisar 14.500 sampai puluhan juta Dayat merupakan peternak yang mengkhususkan diri Menjual hewan untuk kurban Agar hewan peliharaannya sehat dan mempunyai bobot yang besar Dayat selalu memberi makan sapi ternaknya Dengan jerami dan ampas tahu Yang dicampur dengan sagu Makanan sapi ini disiapkannya setiap pagi Agar hewan peliharaan Dayat mempunyai makanan yang cukup Dari Padang, Erizal melaporkan